Berikut ini cara login atau masuk ke Shopee lewat nomor HP, jadi tanpa password, dengan kode OTP saja atau kode verifikasi via SMS. Untuk itu langsung saja berikut, disini saya membuka Shopee lewat Android, buka aplikasi Shopee-nya, kemudian pilih saya yang ada di sudut kanan bawah, kemudian pilih login disini. Disini kalian bisa login dengan nomor HP, kemudian email, username, kemudian masukkan password. Kalau kalian tidak ingat passwordnya, mending pakai yang ini, yaitu login dengan nomor HP. Bisa juga login dengan akun Google, dengan Facebook, dengan Apple, dan lain. Pilih disini. Kemudian masukkan nomor HP kalian disini untuk login. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih lanjut disini. Nah, ini kalian masukkan kode capca yang muncul. Kalau huruf besar, kalian masukkan huruf besar, karena harus pakai huruf kapital juga. Kemudian kalian pilih OK. Nah, disini, kamu akan menerima kode verifikasi pihak WhatsApp yang dikirim ke sekian. Kalau kalian tidak punya WhatsApp, pilih yang ini. Cara lain, bisa pakai SMS, bisa pakai panggilan. Kalau panggilan ini ditelepon ke nomor kita, nanti kalian dengar kodenya. Kalau SMS, pihak SMS masuk. Kalau WhatsApp, pihak WhatsApp. Disini saya pilih WhatsApp. Caranya sama saja, akan menerima sebuah kode dari Sopi. Yaitu Sopi OTP, seperti ini. Jangan berikan kode ini ke siapapun, termasuk Sopi waspada penipuan. Jadi kalau ada orang minta kode seperti ini, harus hati-hati nanti akun Sopi kalian akan hilang. Kode-nya seperti ini, 275920. Kemudian pilih Lanjut. Kalau kode-nya tidak masuk, silakan request setelah 1 menit. Nah, seperti ini sudah berhasil login. Jadi, itu saja. Silakan kalian coba sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.